Oke men, di sebelah gue ini sudah ada masing-masing sampel bensin ya Untuk gue campurkan dengan additive refreshing yang akan kita tes nanti teman-teman Nah ini sampel bensin 1 literan teman-teman Nah segini ini 1 liter bensin yang nantinya akan gue gunakan untuk melihat seperti apa reaksinya Seperti apa dia bercampur dengan bensin teman-teman Kayak gitu ya, jadi akan gue gunakan botol bening ini teman-teman Kemudian, nah ini adalah 2 liter bensin yang nantinya juga akan gue campurkan dengan additifnya teman-teman Jadi nanti additif yang akan gue pakai itu akan gue campurkan masing-masing dengan 2 liter bensin Jadi yang akan kita review nanti bukan 1 botol kecil full additif kita habiskan Enggak teman-teman, karena itu butuh waktu yang sangat-sangat lama teman-teman ya Jadi biar lebih cepat kita tahu performanya seperti apa, performa idealnya seperti apa Maka akan gue pakai 2 liter bensin aja teman-teman Biar nggak kelamaan, karena 2 liter kurang lebih pemakaian 40 km Kalau gue 40 km ya 2 harian kurang lebih teman-teman Kalau gue kebut bisa Jakarta Depok Mungkin bisa 1 hari selesai teman-teman Dan 100 ml tuh yang LRF ya Itu bisa untuk 10 liter bensin Nah cuma kalau 10 liter bensin Itu bisa kalau gue ya 10 x 20 lah Paling boros ya 10 x 20 ya 200 km Dan itu sangat-sangat lama buat gue ya teman-teman ya Oke jadi 2 liter aja cukup menurut gue Dan kemudian teman-teman Kenapa hanya gue pilih 2 liter bensin ya teman-teman Kenapa nggak 5 atau 6 atau 1 tank full ya Karena gini teman-teman Additive racing itu berbeda dengan oli samping teman-teman ya Karena kalau oli samping itu Kalau dengan metode gue Gue itu setelah gue masukin ke tabung oli Tabung oli samping Maka gue butuh waktu 2 hari full Atau sekitar 40 km perjalanan Biar dapat performa idealnya Karena dalam proses sirkulasinya teman-teman Ketika gue tuang Itu oli samping yang lama tuh kan Biar didorong dulu sampai habis Jebret Barulah oli yang baru ini nyampe ke Ruang kruk as ya kan Setelah itu Gue juga butuh waktu lagi Untuk membiarkan oli baru ini Bersirkulasi di ruang Krenkes itu teman-teman Di ruang poros engkolnya itu Dan itu juga butuh waktu teman-teman Dan kemudian Untuk mulai mencoba Feelingnya Merasakan feeling dari sensasi dari oli samping baru Itu juga gue butuh waktu teman-teman Jadi kurang lebih Kalau buat ngetes oli samping Sampai ketemu performa idealnya itu Gue butuh waktu 2 hari Atau 40 km perjalanan teman-teman Nah kalau aditif oil Ini beda teman-teman ya Karena oli samping utamanya itu Sudah bersirkulasi Sudah ber Sudah becek kemana-mana lah Di ruang poros engkolnya itu teman-teman ya Dan kemudian Si aditif ini nyampur di bensin Nah nyampur di bensin Ketika bensin itu udah masuk ke ruang bakar Ke ruang apa namanya Poros engkol itu Ruang kruk as Ya sudah Performa idealnya langsung ketahuan teman-teman Kayak gitu Jadi makanya Menurut gue cuma butuh 2 liter bensin aja Untuk bisa mengetahui performa ideal Dari aditif oil teman-teman Kayak gitu ya Jadi itu alasan dibalik 2 liter bensin per talet gue teman-teman ya Oke teman-teman Jadi aditif Yang pertama kali akan gue coba Adalah LRF Racing Additive ya teman-teman ya Dan gue pake gelas takar ini teman-teman Jadi Usahakan kalo kalian memberi takaran Itu yang ada angkanya jelas ya teman-teman ya Minimal kayak gue nih Minimal ya Kalo gak ada gelas takar Minimal pake Apapun yang ada angkanya teman-teman ya Biar akurat aja gitu Ini 25 mili Nah ini bekas botol susu anak Yang gue belah jadi 2 teman-teman Jadi ini batas maksimalnya 75 mili teman-teman ya Disini ya Nah ini ada angka 25 mili Jadi karena yang akan gue tes nanti itu butuhnya adalah 2 liter Jadi disini gue kasih yang 25 mili teman-teman Walaupun aturan pakainya Aturan pakainya ini 20 mili 25 mili untuk LRF Racing Additive ini teman-teman Sudah langsung kita tuang aja teman-teman Pastikan ini Apa namanya tuh Tempatnya Rata ya teman-teman ya Nih 25 mili Wah kental banget ya Ini teman-teman Kalo kalian bisa liat nih Kental banget Tuh Ditetesin gak langsung putus teman-teman Cepet Sip Oke Aromanya Aromanya Lebih kuat Daripada LRF kemarin teman-teman ya Aroma Racingnya teman-teman Oke Ini sudah 25 mili kurang lebih 25 mili Dan ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman ya Karena Dia kan mintanya hanya Apa itu namanya 10 mili per liter Kayak gitu teman-teman Oke Langsung aja kita campur ke bensinnya teman-teman Ini Satu ini Ini nantikan 20 mili Gue taruh di 1 liter bensin Nanti gue campur ke dalam Jerigen yang isinya 1 liter lagi teman-teman Jadi total 2 liter Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi gue tuangin dulu Seperti apa Perubahan warnanya teman-teman Kita lihat Ternyata dia gak langsung Bercampur ya teman-teman ya Tuh Kalau kalian perhatikan tuh Dia gak langsung bercampur teman-teman Tuh Kelihatan gak teman-teman Warnanya gelap ya Dia gak langsung bercampur teman-teman Dia di bawah ya Tuh Dia di bawah teman-teman Tuh Ngendap Dia mengendap di bawah Oke Ini biar ngepilas sisanya Gue tuangin lagi Aduk-aduk Tuang lagi Aduk-aduk lagi Inilah kenapa Gue lebihin teman-teman Karena Namanya barang kental Pasti dia nempel Di botol Botol takarnya ini Jadi gak full 10 mili teman-teman Jadi 5 mili Yang gue lebihin itu Untuk menanggulangi Resiko Rugi-rugi Tempel itu teman-teman Tuh liat nih Masih nempel tuh teman-teman Kalau kalian liat ya Masih ada sisanya teman-teman Waduh udah gue gojakin ya Oke Kita gojakin lagi Ini Yang di ini Masih ngendep ya teman-teman Warnanya merah teman-teman Belum nyatu ya Bahkan di gelas takarnya aja Masih nyisa teman-teman Oke Kita tuang lagi Kalau kita pegang nih Udah Ada lengket-lengket licin Kita singkirin dulu Nah ini teman-teman Kalau kalian bisa liat ya Masih ada merah-merah Di bawahnya teman-teman Ya keliatan ya Tuh merah-merah Di bawahnya ini Ini dia belum nyampur Tuh Mas kalian liat ya Tuh Masih nempel di bawah sini teman-teman Oke Kita cocah-cocah aja Udah gak ada endapan lagi teman-teman Tuh Udah gak ada Gue rasa Segini sudah cukup Ini Kalau kalian bisa Kelihatan ya Kalau kalian keliatan Di sini Warnanya sedikit Lebih merah Agak Jadi karena ini warna dasarnya Ijo ya Ijo-ijo tua Jadi dia agak-agak coklat Ijo tua Plus merah Jadi agak-agak coklat Agak beda ya teman-teman Tuh Beda Oke teman-teman Kita lanjut Ke sesi selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati